Pemirsa kawasan puncak Bogot, Jawa Barat masih menjadi destinasi favorit warga untuk berwisata. Pemirsa arus salu lintas ke arah puncak di Simpang Gadok, Jawa Barat terpantau padat pada pagi tadi. Petugas juga berlakukan berbagai rekaya salu lintas seperti one way atau sistem satu arah secara situasional. Diprediksi kepadatan kendaraan akan bertambah pada siang ini. Pemirsa stasiun Pasar Senen juga dipadati calon penumpang pada libur panjang kali ini. Calon penumpang memadati ruang tunggu dan juga area parkir yang penuh kendaraan. Puluhan ribu orang diperkirakan berangkat menuju ke daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah. Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait liburan panjang di stasiun Pasar Senen dan juga di puncak Jawa Barat. Kami sudah terhubung dengan rekan Nisa Septia dan juga Wenda Nura. Terlebih dahulu kita akan ke Nisa Septia yang berada di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang Nisa bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen saat ini? Selamat siang Yasmin dan juga pemirsa memasuki long weekend hari ketiga situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau masih ramai sejak tadi pagi. Dari data yang kami dapat tercapai 33 ribu orang berangkat dari KI Daop 1 Jakarta. Sementara di stasiun Pasar Senen sendiri jumlah penumpang yang akan melakukan keberangkatan yakni sebanyak 17 ribu orang untuk rute favorit periode long weekend ini menuju ke kota-kota seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta. Dan juga pemirsa di mana KI Daop 1 Jakarta telah menjual tiket sebanyak 120 ribu tiket dengan rata-rata 31 perjalanan perharinya periode long weekend kali ini. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Daop 1 Jakarta akan menambah 4 armada keberangkatan yang terdiri dari kereta Argo Cirebon, Argo Parahyangan, Taksaka, dan kereta Api Manahan. Selain itu ada pembangunan eskalator di stasiun Pasar Senen di sekitaran peron keberangkatan jalur luar kota untuk menghindari kepadatan itu sendiri. Pihak KAI menghimbau kepada kemasyarakat yang ingin berangkat dari stasiun Senen bisa memilih opsi lain untuk berangkat dari stasiun Jatinegara. Kembali ke Yasmin. Ya baik, terima kasih atas informasinya Nisa Septia melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertegas kembali dan pemirsa kini kita akan ke Wenda Nura yang sudah berada di puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Wenda. Seperti apa situasi di puncak saat ini? Ya selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Betul sekali bahwasannya kawasan puncak memang selalu menjadi primadona untuk menghabiskan waktu berlibur baik bersama keluarga ataupun kerabat terdekat. Dan melaporkan langsung dari tempat saya berada saat ini, tempatnya di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terpantau sejak pagi tadi sudah ada ribuan kendaraan yang melintas. Dan berdasarkan pantauan kami dari kendaraan yang melintas ini terlihat banyak sekali didominasi oleh plat B. Yang mana berarti kendaraan tersebut berasal dari Jakarta. Bahkan tadi pagi juga sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang. Bahkan kemacetan ini juga mengular hingga ke kilometer 45 tol Ciawi dan juga hingga ke pasar Ciawi. Dan karena banyaknya volume kendaraan pagi tadi sekitar pukul 7.30 juga sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas yakni sistem one way dari arah Jakarta menuju puncak. Namun sekitar pukul 10.30 tadi jalan sudah kembali dibuka untuk kedua arah. Dan berdasarkan informasi yang kami terima siang nanti sekitar pukul 12.30 atau pukul 13 juga akan diberlakukan sistem one way dari arah puncak menuju Jakarta. Namun kembali rekayasa lalu lintas ini bersikap situasional tergantung dari banyaknya kendaraan yang akan melintas. Terkait data resmi jumlah kendaraan yang melintas saat ini kami belum mendapatkan informasinya secara langsung. Namun berdasarkan kesaksian dari kepolisian setempat biasanya para wisatawan ini pergi pada hari Jumat sore untuk menginap di kawasan Puncak Bogor dan lalu akan kembali ke Jakarta sekitar hari Minggu sore. Dan untuk Anda pemirsa yang akan pergi ke kawasan Puncak Bogor dihimbau untuk senantiasa berhati-hati dan selamat sampai tujuan. Selamat menghabiskan waktu berlibur Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Wanda Nura melaporkan langsung dari Gadok Bogor, Jawa Barat. Selamat bertegas kembali.